Kaca jendela yang dari luar tidak tampak, tapi dari dalam tampak. Apa yang namanya? Hai Sobat Desa Glass, kali ini kita bakalan ngebahas si kaca reflektif yang buat banyak orang penasaran. Jenis kaca ini termasuk jenis kaca safe energy loh. Ada 4 jenis kaca yang paling sering digunakan. Yang pertama, kaca t-sun lux. Kedua, kaca panas sap. Ketiga, kaca stop sole. Dan keempat, kaca sun energy. Coba perhatikan sekilas apa sih bedanya? Kayaknya sama-sama reflektif ya. Perbedaannya ada di lapisan coatingnya dan persentasi tingkatan dalam penyerapan panas matahari. Berdasarkan uji coba dari beberapa proyek yang telah digunakan, semakin reflektif jenis kacanya, semakin baik dalam menyerap panas. Nah, ini dia urutan kaca dengan penyerapan panas matahari paling baik. Pertama, kaca t-sun lux. Kedua, kaca sun energy. Ketiga, kaca panas sap. Keempat, kaca stop sole. Lantas gimana ya, kalau owner inginnya tetap menyerap panas matahari. Tetapi, cahaya mataharinya banyak masuk. Berdasarkan jumlah banyaknya cahaya yang masuk, beda lagi nih urutannya. Pertama, ada kaca panas sap. Yang kedua, ada kaca stop sole. Yang ketiga, ada kaca sun energy. Dan yang keempat, kaca t-sun lux. Terakhir, yang paling ditunggu, kita coba urutin dari tingkatan harga aja deh. Berdasarkan harga dari yang paling pricey hingga terjangkau. Yang pertama, kaca t-sun lux. Kedua, kaca sun energy. Ketiga, kaca panas sap. Keempat, kaca stop sole. Dari sini, Anda udah bisa dong simpulkan jenis kaca apa yang Anda butuhkan untuk bangunan Anda. Ingat kaca, ingat Esa. Gratis konsultasi hingga tersedia jasa pasangnya. Esa Sentasalba di Indonesia, your trusted solution for safety glass.